Kalau misalnya memang refleks moro ini tidak timbul, yang kita curigai adalah terjadinya kemungkinan ada kerusakan otak atau mungkin ototnya yang tidak terlalu kuat, ototnya lemah. Nah, kalau misalnya refleks moro ini tidak pernah keluar, sebagaimana yang kita tahu bahwa refleks moro ini adalah refleks perkembangan untuk bayi. Sehingga kalau dia tidak keluar, mungkin orang tua bisa mengkonsultasikannya ke dokter spesialis anak atau ke dokternya masing-masing untuk dicari tahu apakah memang hal ini normal, ataukah kelainan, ataukah memang ternyata stimulasinya yang kurang. Untuk refleks moro ini yang berpengaruh adalah keperkembangan otak, berarti dikerja otak dan juga dikerja otot. Jadi, kalau misalnya memang refleks moro ini tidak timbul, yang kita curigai adalah terjadinya kemungkinan ada kerusakan otak atau mungkin ototnya yang tidak terlalu kuat, ototnya lemah, yang akan mempengaruhi perkembangannya di kemudian hari. Terima kasih.